assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya baik semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kesabaran dalam menghadapi pandemi ini semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semua bisa belajar bersama di sekolah teman-teman semuanya pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang seni lukis nah jika dihadapkan pada selembar kertas kosong dan dilengkapi dengan alat tulis pasti akan keinginan ada keinginan kita untuk mencerat-cerat kertas itu mungkin hanya berupa garis-garis saja tapi dari coletan garis kertas tadi akan menjadi sebuah bidang-bidang yang bersinggungan sehingga dihasilkan sebuah bentuk sewaktu mencoret kertas tadi dengan garis-garis ekspresi jiwa kita ikut larut di dalamnya sehingga apa yang kita gambarkan di kertas tadi mewakili colak jiwa yang kita rasakan ekspresi atau coretan-coretan itu bisa dikembangkan menjadi sebuah lukisan agar lebih bermakna coretan itu perlu disempurnakan misalnya imajinasi emosi kelenturan intensitas depan tipisnya termasuk dalam hal ini koresan warna-warnanya tapi apakah seni sederhana itu melukis untuk itu kita perlu mengenal apakah pengertian seni lukis itu ada berbagai pengertian seni lukis menurut beberapa ahli sebagai berikut yang pertama seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar biasanya memiliki keunikan pengertian atau ciri khas tersendiri ciri khas ini didasarkan pada tema corak atau gaya teknik bahan serta bentuk karya seni tersebut kemudian yang kedua melukis adalah kegiatan mengolah medik medium dua dimensi atau permukaan data dari objek tiga dimensi untuk mendapat kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi emosi dan gagasan pencipta secara penuh sehingga sebuah lukisan harus dapat menerjemahkan apa yang ada dalam objek tema atau gagasan secara representatif kemudian yang ketiga lukisan adalah suatu pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang dua dimensional dengan menggunakan warna dan garis nah itu tadi pengertian dari seni lukis kemudian yang kedua tujuan berkarya seni lukis seiring dengan perkembangan zaman serta kemajuan teknologi seniman semakin bebas dalam menguapkan tujuan ekspresinya namun kegiatan yang melibatkan ekspresi emosi serta konsep bisa dikelompokkan dalam tujuan berkarya seni lukis tersebut antara lain tujuan religius tujuan kritik sosial tujuan ekspresi dan tujuan komersil yang pertama tujuan religius tujuan berkarya seni untuk tujuan religius sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang lukisan ini bisa mendekatkan diri dengan sang pencipta sebagai pelindung dan menjaga penampuman dosa tujuan kritik sosial kesenjangan sosial peristiwa politik ketidak perdayaan serta perilaku kehidupan lain yang terjadi dalam masyarakat bisa menjadi ide dalam berkarya seni lukis objek lukisannya bisa dengan simbol-simbol atau perutamaan yang bisa dikaitkan dengan peristiwa kritik yang disampaikan berupa bentuk-bentuk kritik yang bersinggungan dengan pemerintah lembaga sosial atau kepada pemegang kekuasaan setempat seperti lukisan Joko Pekik berikut yang berjudul berburu celai tujuan ekspresi lukisan menjadi media ekspresi dan juga media mencurahkan emosi atau perasaan coretan garis dan warna merupakan perwujudan dari dorongan emosi dan gejolak jiwa pelukisnya sehingga penikmat karya seni tidak hanya mengutamakan keindahan semata lukisan ini menampilkan ekspresi yang sempurna penggambaran tentang emosi, gejolak hawa nafsu, serta bisikan seperti topeng-topeng yang mengilingi kehidupan manusia tujuan komersil seringkali kita lihat lukisan yang dijual di pinggir jalan dengan warna mencolok dan kebanyakan didominisi dengan oleh lukisan pemandangan tujuan penciptaan lebih mengutamakan aspek komersil sehingga bentuk dan gaya lukisannya jenderung mengikuti selera pasar nah kemudian aliran seni lukis seperti kita bicarakan diatas tentang lukisan sebuah lukisan memiliki ciri khas, tema, dan teknik yang disebut dengan gaya atau aliran berdasarkan cara pengelolaannya aliran dan gaya lukisan dapat digolongkan menjadi dua yaitu representatif dan non-representatif berikut penjabaran aliran dan gaya lukisan serta tokoh-tokohnya representatif pengertian representatif disini adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam gaya seni rupa yang termasuk dalam representatif adalah sebagai berikut naturalisme yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam melukiskan segala sesuatu dengan alam nyata sehingga perbandingan perspektif tekstur atau warna serta gelap terang dibuat dengan keliti mungkin lebih indah dari kenyataannya pelukis yang beraliran naturalisme antara lain Basuki Abdullah Abdullah Surya Broto Mas Peringadi Wakidi Claudin Rubens Constable dan lain-lain judul lukisan diatas Narai Si Anok biawainya sang pelukis melainkan kuas dan warna sehingga menghasilkan karya seni yang mencapai kesempurnaan dari tekstur perspektif berkesan apa adanya tidak dibuat-buat dan sangat naturalis Realisme yaitu aliran yang memandang dunia ini apa adanya tanpa menambah atau mengurangi objek penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup perupa yang beraliran realisme antara lain rupus wardoyo termizi es es sujojono dan gula lukisan ini diberi judul pelabuhan Tanjung Krio pada lukisan ini digambarkan suasana pelabuhan aktivitas pengkarmuat di kapal dan kesibukan orang yang lalu-lalang menggambarkan realita yang ada romantik yaitu aliran seni rupa yang lebih bersifat imajiner aliran ini melukiskan cerita-cerita yang romantis peristiwa yang dahsyat atau kejadian yang dramatis melukis yang bergaya romantisme tersebut antara lain Raden Saleh Francisco Goya dan Turner lukisan historis yang melegenda penangkapan pangeran diponegoro karya sang pelukis maestro kebanggaan Indonesia Raden Saleh karya seni yang dilukis pada tahun 1857 menggambarkan ditangkapnya pangeran diponegoro oleh Lieutenant General Hendrik Merkus Dekot pada 28 Maret 1830 lukisan ini berukuran 112 cm x 178 cm Ekspresionisme yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa yang spontan pada saat melihat objek karyanya perupa yang menggunakan aliran ini antara lain Vincent van Gogh dan Avandi judul Barong dan Leak ada beberapa versi karya lukisannya dengan tema Barong dan Leak merupakan bagian seni kebudayaan dari masyarakat Bali Barong dalam filosofi kehidupan masyarakat Bali merupakan simbol kebaikan dan Leak merupakan simbol kejahatan sehingga antara Barong dan Leak adalah musuh sebagaimana bertolak belakangnya antara kebaikan dan kejahatan Impresionisme yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis perupa yang termasuk dalam aliran ini antara lain tersebut 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 bentuk-bentuk dalam karyanya terupa yang beraliran ini antara lain Salvador Dali Ivan Segita Agus Gamal dan Boyke Aditya lukisan ini mengakses pikiran bawah sadar untuk meningkatkan kreativitas seni Dali akan menggunakan metode untuk menciptakan realitas dari mimpi dan pikiran bawah sadar sehingga secara metal mengubah realitas apa yang ia inginkan hal itu terjadi kemudian non-representatif adalah perwujudan aliran seni lukis yang menekankan pada unsur-unsur formal yaitu struktur unsur rupa dan prinsip estetik gaya seni lukis non-representatif berupa susunan garis bentuk bidang dan warna yang terbebas dari bentuk alam gaya ini memandang bahwa ekspresi jiwa tidak dapat dihubungkan dengan objek apapun gaya ini menonjolkan bidang yang diisi oleh warna dan dipilih dengan garis-garis tegas seniman yang berkarya non-representatif antara lain wasili gandinsky yuan mirwong wede koning amri yahya fajar sidik bat muhtar dan sadali berikutnya adalah tema seni lukis setiap manusia memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menjalani hidup ini begitu pula saat kita membuat suatu lukisan masing-masing memiliki sudut pandang yang berbeda-beda perbedaan sudut pandang dapat dipengaruhi oleh suasana waktu dan kondisi geografis tema adalah gagasan ide atau pokok pikiran yang ada di dalam sebuah karya seni rupa tiga dimensi memahami tema yang ada pada sebuah karya seni rupa murni berarti kita dapat memahami tujuan penciptaan karya seni tersebut tema-tema di dalam pembuatan karya seni rupa murni antara lain sebagai berikut yang pertama manusia dengan dirinya sendiri seni rupa merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk menuangkan gagasan atau ide dari seseorang untuk menguapkan cita rasa keindahan manusia mengujudkannya lewat media ekspresi di dalam pengungkapannya tersebut kadang seseorang menggunakan potret dirinya sendiri sebagai objek lukisannya yang kedua manusia dengan manusia lain seorang perupa kadangkala dalam mengekspresikan cita rasa keindahan menggunakan objek orang-orang yang ada di sekitarnya seperti istrinya anak-anaknya orang tua saudaranya teman-temannya tetangganya kekasihnya sahabatnya atau orang-orang yang ada di dalam pikirannya yang ketiga manusia dengan alam sekitarnya alam sekitar yang sangat menarik bagi para pelukis untuk menguapkan cita rasanya sering dijadikan objek untuk lukisannya seperti pemandangan gunung laut sungai sawah hutan perkampungan perkotaan binatang dan masih banyak lagi alam yang dijadikan objek lukisan yang keempat manusia dengan alam benda benda-benda di sekitar kita memiliki keunikan tersendiri bagi para pelukis sehingga menjadikan benda-benda tersebut menjadi objek lukisannya keunikan benda-benda tersebut ada yang berbentuk serindris kubistis organis atau berbentuk bebas bentuk benda tersebut seperti gelas jangkir gendi teko fas bunga guci botol sepatu lemari meja kursi buah-buahan bunga dan lainnya yang kelima manusia dengan aktivitasnya aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari yang beragam membuat rupa ingin mengambilkan kegiatan sebut dalam media lukisnya lukisan menjadi sesuatu yang menarik apabila dalam mengambil sudut pandang aktivitas dapat disusun sesuai dengan komposisi dan proporsi disertai dengan gelap terang yang tepat aktivitas manusia seperti kegiatan menari membaca sawah berburu jual beli di pasar menggembala ternak dan aktivitas lainnya yang keenam manusia dengan alam hayal ide yaitu imajinasi atau hayalan sering melintas dalam pikiran kita baik secara sadar ataupun saat tidak sadar atau saat tidur hayalan yang muncul di benak berupa kadang diwujudkan dalam suatu karya seni hasil karya seni serupa seperti ini sering disebut dengan karya seni surrealisme nah baik teman-teman hari ini kita sudah belajar tentang seni lukis gaya atau aliran kemudian tema dalam seni lukis itulah materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini materi ini belum selesai nantikan video-video berikutnya untuk lanjutan tentang tema seni lukis cukup sekian kurang lebihnya saya mohon maaf saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati